Polres Tuban masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran lahan pembangunan kilang minyak milik Pertamina Rosneft di Tuban, Jawa Timur. Sementara itu proses pendinginan masih dilakukan mengingat masih banyaknya titik api yang berpotensi membuat api kembali menyala. Penyelidikan masih belum bisa dilakukan secara penuh karena masih terdapat sejumlah titik api yang menyala. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dari tiga keupaten diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Kita masih cari, kita masih selidiki karena lokasi itu saya katakan tidak terbuka untuk umum dan tidak ada masyarakat aktivitas di sekitar titik api. Mungkin nanti kita akan cari apa penyebab utamanya kalau bisa jadi muncul titik api di tempat tubuh pasi itu. Apakah akan dilakukan investigasi dan terkait-kaitan? Tentu akan mendidikan awal mulanya dari mana apinya penyebab kebakarannya apa. Kalau ada sengaja membakar akan ditabur sesuatu. Sebelumnya lahan di kilang minyak Pertamina Tuban terbakar sejak sering siang kemarin sekitar pukul 14 waktu setempat. Pincangnya tiupan angin membuat api merambat kemana-mana hingga api membesar. Besarnya kebakaran api juga menghanguskan ribuan kubik kayu jati. Tugas pun kesulitan memadamkan api. Kebakaran terjadi di lahan kosong milik Pertamina Tuban. Lokasi kebakaran tidak jauh dari terminal bahan bakar milik Pertamina. Jadi tadi jam setengah dua kami dapat laporan dari petugas Pertamina bahwa area yang ada di sini ini ada kebakaran. Kemudian kami luncurkan dua armada dari Mako. Jadi dari bosku Induk kami luncurkan dua, kemudian kami tambah terus. Jadi akhirnya sampai enam kendaraan kami, yang dari kami enam kendaraan. Kemudian totalnya semuanya 13 termasuk dengan water supply.